Sebut Kalina Oktarani kadang lupa kodratnya istri, Vicky Prasetyo, dia ini. Belum lama mengarungi bahtera rumah tangga, kini Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani disuguhkan pada permasalahan yang cukup pelik. Akibat permasalahan tersebut, pasangan yang resmi mempublikasikan pernikahannya pada Maret 2021 lalu itu disebut-sebut sedang berada di ujung tanduk. Bagaimana tidak, kabar mengenai Kalina Oktarani yang ninggat dari istana Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu menggemparkan publik. Sontak kabar tersebut menuai banyak tanya dari netizen, terkait apakah pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani hanya bertahan sekejap saja. Kendati demikian, kini keduanya dikabarkan telah menemukan titik terang, dan baru-baru ini Vicky Prasetyo kembali buka suara. Suami Kalina itu mengaku jika dirinya tidak pernah membayangkan jika dirinya akan mendapatkan sosok istri yang diluar dari bayangannya. Senang berekspektasi punya pasangan itu yang pasif, tapi kan kita agak ada proses pacaran tiba-tiba kita akan berjalan semestinya. Kalau dia di rumah dia adalah wanita yang sangat-sangat gua dembakan, ujar Vicky. Ia juga menyebut perlakuan Kalina Oktarani yang belum lama menjadi istrinya itu membuat dirinya kagum. Contoh di saat masak, nyiapin makan, dia memanjakan suaminya, dia melayani suaminya, Kalina, lagi ngantuk dia harus turun ke bawah buat bikin makanan, sampai benar-benar dipastikan suaminya kenyang, ucapnya. Mendapatkan perhatian dari Kalina Oktarani yang tulus serta belayan yang didapatkan tiap hari Vicky Prasetyo mengaku jika sang istri sudah melampaui bayangannya. Dia lebih dari ekspektasi gua, katanya, seperti kutip dari kanal Youtube Dapur Bincang Online yang diunggah pada tanggal 22 Juni 2021. Kendati demikian, Vicky Prasetyo mengaku jika Kalina Oktarani memiliki satu hal penting yang kerap mengucu keduanya terlibat cekcok. Cuma ada poin sedikit ibarat kendaraan ini maju mulu gitu, daripada mundurnya. Nah jadi memang ini yang saat ini kita lagi cari. Vicky Prasetyo menyebut jika Kalina Oktarani yang sudah lama hidup seorang diri dan bertahan seorang diri membuat dirinya melupakan bahwa kini ia memiliki seorang imam, yakni Vicky Prasetyo. Gua akan memaklumi dia akan hidup individualis, dia bertarung dengan kesendirian, gak bersama dengan orang-orang yang di sekitar dia, dia benar-benar seorang diri, ujar Vicky. Bertarung untuk nasibnya seorang diri, nah jadi kayak The One Woman Show kalau gua ngeliatnya. Nah hal seperti ini di saat dia menjalani rumah tangga kadang-kadang dia lupa dia ini adalah orang yang terpimpin, cuman dia kadang-kadang ada mudah naik emosinya gitu, tuturnya menambahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.